Kalian sudah bekerja keras, mungkin lebih dari orang lain di tim kalian. Kalian datang lebih awal, pulang paling akhir, dan memastikan semua detail dalam pekerjaan kalian sempurna. Tapi ketika waktunya tiba untuk berbicara tentang pencapaian atau sekadar mengucapkan terima kasih, apa yang kalian dapatkan? Diam. Tidak ada yang melihat, apalagi menghargai usaha kalian. Rasanya seperti tenggelam dalam lautan kerja keras, tapi tak ada yang melihat kalian berusaha mengapung. Saya yakin kita semua pernah mengalami momen ini, dan rasanya memang tidak enak. Kalian mungkin mulai bertanya-tanya, apa saya ini benar-benar berarti di sini? Atau bahkan, apa yang saya lakukan selama ini sia-sia? Ini adalah masalah yang lebih umum dari yang kita bayangkan. Banyak dari kita bekerja keras, tetapi tidak merasa dihargai. Ini bukan hanya tentang perasaan tidak nyaman. Ada dampak nyata dari kurangnya penghargaan. Ketika seseorang merasa tidak dihargai, motivasi mereka bisa turun drastis. Hari-hari kerja jadi terasa panjang dan berat, dan sebelum kalian menyadarinya, kalian mungkin sudah merasa benar-benar kelelahan, atau bahkan berpikir untuk mencari pekerjaan lain. Dan ini bukan hanya tentang kalian atau saya. Menurut sebuah studi, hampir delapan dari sepuluh karyawan yang memutuskan untuk resign, menyebut bahwa mereka merasa kurang dihargai di tempat kerja mereka. Bayangkan betapa besarnya dampak dari tidak adanya penghargaan ini. Mari kita bicarakan tentang mengapa penghargaan ini begitu penting. Di balik keinginan kita untuk dihargai, ada kebutuhan dasar yang dimiliki setiap manusia. Kalau kita lihat teori motivasi Maslow, setelah kebutuhan dasar seperti makan dan keamanan terpenuhi, kita mulai mencari hal-hal seperti penghargaan dan pengakuan. Ini bukan cuma soal perasaan senang, tapi benar-benar tentang bagaimana kita memaknai keberadaan kita di lingkungan kerja. Saya punya cerita menarik. Ada seorang manajer bernama Sarah yang bekerja di sebuah perusahaan teknologi. Awalnya Sarah berpikir bahwa yang paling penting adalah hasil kerja, dan dia fokus pada angka-angka dan target. Tapi setelah beberapa waktu, dia sadar bahwa timnya mulai kehilangan semangat. Apa yang salah? Mereka merasa seperti robot yang hanya mengejar target tanpa pernah diakui usaha dan jeripayahnya. Sarah kemudian mulai mencoba sesuatu yang sederhana. Memberikan penghargaan, bahkan yang sekecil ucapan kerja bagus di depan tim. Dan apa yang terjadi? Semangat timnya melonjak. Mereka jadi lebih antusias, lebih kolaboratif, dan hasil kerja mereka meningkat signifikan. Ternyata, penghargaan itu seperti bahan bakar yang membuat kita terus maju. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan pengakuan yang kita inginkan di tempat kerja? Ini bukan soal menjadi arogan atau memaksakan diri untuk selalu mendapat perhatian, tapi lebih kepada bagaimana kita bisa memastikan bahwa usaha kita diakui dengan baik. Kadang kita perlu sedikit lebih berani untuk menunjukkan apa yang sudah kita capai. Bukan berarti kita harus memamerkan segala sesuatu, tapi penting untuk memberitahu atasan atau rekan kerja tentang pencapaian kita, terutama jika itu berdampak positif pada tim atau perusahaan. Bangun hubungan yang baik dengan atasan dan rekan kerja. Ketika orang lain memahami dan menghargai kontribusi kalian, mereka lebih mungkin untuk mengakui kerja keras kalian. Bekerja dalam tim bisa jadi cara yang efektif untuk menunjukkan kemampuan kalian. Ketika tim berhasil dan kalian menjadi bagian dari kesuksesan itu, pengakuan biasanya datang dengan sendirinya. Saya ingat cerita seorang teman, Lisa, yang bekerja sebagai desainer grafis. Awalnya, Lisa merasa ide-idenya sering diabaikan dan dia hampir menyerah. Tapi dia kemudian memutuskan untuk lebih proaktif. Bukan hanya menyampaikan ide, tapi juga memperjelas kontribusinya dalam setiap proyek. Perlahan, rekan-rekannya mulai melihat betapa berharganya ide-ide Lisa dan sekarang dia dikenal sebagai salah satu desainer terbaik di timnya. Namun, tak hanya kita sebagai individu yang perlu berubah. Budaya di tempat kerja juga memainkan peran besar. Bayangkan jika di kantor kalian, ada kebiasaan untuk saling menghargai dan mengakui usaha satu sama lain. Bukankah suasana kerja akan jadi lebih menyenangkan dan memotivasi? Perusahaan dan manajer punya peran besar dalam hal ini. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk membangun budaya penghargaan, seperti program pengakuan formal, feedback positif yang teratur, dan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Saya sering mendengar tentang perusahaan seperti Google dan Zappos yang terkenal dengan budaya penghargaan mereka. Di sana, karyawan merasa dihargai dan diakui, dan ini tercermin dari loyalitas serta kepuasan mereka. Kembali ke pertanyaan awal kita. Bayangkan kalau setiap kerja keras, kalian dihargai, bagaimana perasaan kalian? Dunia kerja bisa jadi lebih ringan dan lebih menyenangkan, bukan? Kita mungkin tidak bisa langsung mengubah lingkungan kerja kita, tapi kita bisa mulai dengan diri kita sendiri. Kita bisa lebih proaktif, lebih komunikatif, dan menjadi contoh bagi orang lain. Dan ingatlah, bahwa pengakuan bukan cuma soal pujian atau bonus besar. Kadang, sebuah ucapan terima kasih atau pengakuan kecil bisa membuat perbedaan besar. Jadi mari kita mulai menciptakan budaya di mana setiap usaha dihargai, di mana setiap orang merasa mereka berarti. Pengakuan adalah hadiah kecil yang memberikan dampak besar. Tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk mereka yang bekerja di sekitar kita. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di kelas selanjutnya.